Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat 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 lor ini maktu tadi saudaranya itu ada yang mempunyai hajatan lor yaitu mau menikahkan anaknya mantu nah besok hari Minggu kontennya lor jadi kalau orang kampung itu biasa kalau mantu itu tetangga saudara yang terdekat itu disuruh bantuin itu sampai tiga hari lor tapi karena maktu itu tadi kan banyak tamu ya lor ya jadi disana maktu tidak bikin konten lor maktu malu malu lor soalnya yoyo yoyo lor berhubung yoyo mereka-mereka itu belum pada ngerti kalau waktu itu eh buat konten di YouTube nah Insyaallah nanti kalau yang membantuin sana itu sudah tidak rame banget tadi tamunya banyak maktu fokus bantu-bantuin rewang lor jadi tidak bikin konten disana sekarang maktu sudah pulang ini tadi biasa ya lor kalau yang orang kampung itu kalau disuruh orang hajatan atau rewang itu untuk membantu memasak membuat makanan-makanan pokoknya membuat hidangan yang untuk pesta itu namanya rewang gitu loh nah ini tadi maktu dari jam 8 ini eh baru saja pulang terus eh karena maktu belum luhuran tadi lor terus pulang sholat di sana itu ya lumayanlah sekarang kan karena masa seperti ini kan masih dibatasi lor ya masih protokol kesehatan masih dibatasi maktu tadi ya tetap pakai masker tapi di sana orangnya sedikit dan pada sehat semua yang rewang tadi ya kadang-kadang maktu hapek sumpah karena satu hari masker nggak ganti lor ya itu ya kadang-kadang tak protokol kaya gini kadang tak pasang gitu lor nah ini mau tadi maktu dipunjung kalau orang rewang di kampung itu dipunjung lor istilahnya gitu dipunjung itu dikasih masakan dan jajanan itu bagi yang rewang kalau bagi yang nyumbang yang nyumbang nyumbang itu ya istilahnya datang mengucapkan sambil mengucapkan selamat itu disana datang terus makan snek habis makan snek terus makan nasi gitu lor ayah sedilat sedilatku dimanapun berada kalau orang desa mungkin kalau ada yang mempunyai hajat itu sama saja ya lor ya di suruh di suruh rewang gitu rewang itu membantu membantu-bantu masak gitu ya lor ya ini maktu mau review apa yang dikasihkan tadi dari yang mempunyai hajatan ya gitu ya lor ya nah ini tadi sudah diantarkan ke rumah sama tetangga maktu jadi rewang itu ya ada yang ada yang ada yang masak ada yang mengantar mengantarkan itu eh berkat istilahnya gitu ya lor ya ini tadi lihat ada apa saja ini ada nasi lor nasinya itu tadi segini lor sepiring ini tadi lengasih orang yang mau punya hajatan ini setiap satu orang itu dikasih ini terus lauknya ini terus lauknya ini lauknya ini ada daging ada selondengnya ada telurnya dua ada tahu goreng dua sama bakmi nah itu ada bakmi goreng nah itu bakmi goreng sama ini sambal goreng tahu lor nah ini sambal goreng tahu ini ada dua jatah lor karena anaknya maktu itu juga disuruh rewang jadi ini ada dua jatah dikasih ke sini anaknya anaknya maktu itu kan rumahnya agak jauh dan ah dia belum pulang kerja lah tadi diantar ke rumahnya maktu aja nanti anak-anak maktu udah pulang kesini kalau mau ya biar diambil diantar atau diantar adik eh itu ya nggak mau mereka nggak mau jadi nanti anak-anak maktu sudah pulang kerja kesini ya biar makan disini saja gitu ya lor ya ini selain nasi sama lauk sama sambal goreng dan bakmi itu masih ada lagi nih masih ada lagi apa jajanan jadi hitungan ya lor dapat ini nah dapat ini satu paket nasi eh bakmi lor nah ini ini nasi bakmi ini satu jatah itu nasi bakmi terus itu ada daging telur sama tahu goreng dan sambal goreng itu satu jatah satu orang turur dikasih satu jatah seperti itu tapi ya membantunya membantunya itu tiga kali lor tapi yung ngasih ini salpas datang sudah masak-masak itu terus semua pada dipunjung lor terus sekarang jajanannya apa ayo maktu kasih tahu ya lor ini ini jadi itu nasi sama lauk dan sayur sama ini jajanannya satu krosek ini isinya apa ayo sejelurku kita buka oh ini lor nah ini ada rendeng ini rendeng lor kalau maktu di tempatnya maktu ini ngaraninya rendeng ini kerupuk-kerupuk dari tailoin rendeng terus ada ini kembang goyang ini kembang goyang ada yang mengatakan ini roda dukar gitu ya juga ada tapi nak tempatnya matu itu kembang goyang apa dikatakan kembang goyang lor nah karena ini cara membuatnya itu tepung dikasih santan dan gula itu dijadikan satu di udah sampai lumer lor lumer jadi enggak bentar ini lumer seperti air itu terus citaannya itu dicelup kayak gitu terus dicelup ke minyak yang panas tadi sambil digoyang-goyang gini digoyang-goyang gini di dalam minyak yang panas itu digoyang-goyang terus lepas sendiri lor terus di diamkan sebentar terus mata sama ini ya lor wow sama ini ini bolu kering nah ini roti bolu kering nah semua itu dapat ini loh jadi yang rewang itu dapat masakan itu nasi sama lauk bakmi dan sambal goreng sama ini jajanannya ini rendeng kembang goreng dan bolu kering nah ini ya lor ya Oh masih ada lagi lor apa itu ya Oh ini apa itu ayo sedih lor ku jenang nah ini jenang lor jenang ini dibuat dari ya kelapa dijadikan sampai minyak itu lor kelapa di parut terus di santan santannya itu direbes sampai jadi minyak lor setelah itu tepung beras ini beras ketan kok lor jadi meliru-meliru ini ini mau satu bulan ini enggak akan busuk itu ini tepung beras ketan terus di itu dijeri tidak udah itu terus di taruh ke dalam itu minyak yang sudah eh santannya sudah jadi minyak dikasih gula jawa dan gula pasir terus tepungnya beras tadi sudah dikasih air ya lor ya terus ini terus diungkat-ungkat ini lengda itu paling tidak ini tiga jam lor nah ini diatas api-api kayu lor api pawon pakai itu pakai jadi namanya jadi lor yang terbuat diudah-udah terus lor sama yang bikin itu ini paling paling tidak itu tiga jam malah lebih lor ini lor jadi jenang seperti ini ini tahan lama tidak ada bahan pengawetnya ini sampai tiga bulan pun enggak apa-apa itu lor eh di sedulur-sedulur ku diberi kesehatan kekuatan air maupun batin ini mak tuh sudah mereveal punjungan dari orang mantu lor ya tapi ya namanya kita itu suruh bantu terus dipunjung-punjung seperti ini yuk kita amploknya ya agak tante lor hehehe enggak semaunya ya agak lumayan lah gitu lor ya memang eh apa ya lor kegiatan dan adat orang desa itu ya seperti itu itu ada ummihani hai ummihani semangat ya ummihani membuat kontennya eh ya seperti mak tuh dibikin santai tetap berjalan karena mak tuh itu beberapa hari itu HP nya sakit jadi tidak mengupload tidak apa membuat konten tapi tetap mak tuh tetap masih semangat ayo tetap didukung channelnya mak tuh ayo jangan lupa like comment dan subscribe ayo yang di Hongkong Taiwan di Tangerang di Tegah di Pekalongan di Surabaya di Jogja dan di Salatiga dimanapun kalian berada maaf yang belum bisa disebut mak tuh tetap semangat semangat Hongkong Hongkong nah Hongkong kemarin juga kementar itu ayo semangat kalian jadi orang yang hebat berjuang untuk keluarga semoga sukses ya lor ya ya memang orang sukses itu butuh kesabaran kenekatan nekat yang penting demi kebaikan gitu ya lor ya terima kasih ummihani ayo mak tuh yang ada di Salatiga ini tolong didukung ya ayo kalau sedulur-sedulurku yang rumahnya itu jauh dari Salatiga pergi ke Semalang atau ke Salatiga mampir ke rumah Maktu rumah Maktu Salatiga Salatiga kota yang sejuk, nyaman dan asri tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati